Oke, kita kembali lagi di Okebos. Ngomong-ngomong so-os, bahas tentang sosok pria idaman. Pria idamannya, Mbak Kiki kalau diizinkan sama Tuhan, ada pendamping lagi, pengennya seperti apa sih Mbak Kiki? Apakah bule? Atau Indonesia? Apa aja lah yang penting baik. Apa aja yang penting baik? Tapi, apa bener Mbak Kiki ini katanya suka sama salah satu penyanyi dangdut, anaknya Raja Dangdut, Ridho Roma. Bener? Iya, iya suka karena suaranya juga bagus. Tipe-nya suka yang banyak bulunya gitu. Iya, tipe-nya yang arah-parah Pakistan gitu. Aku kan Pakistan juga, Mbak Kiki. Aku juga suka, Pak Kamu. Pakistan, Pakistan, Pakistan. Oh, suka karena suaranya bagus. Iya, suaranya bagus. Ada lagu-lagunya juga aku suka. Yang paling suka yang mana? Tapi gak hafal ya. Sekian lah. Aman, iya itu aku suka. Aku suka dengerin di Youtube juga. Jangan-jangan Mbak Kiki ini suka-suka tipe berondong nih. Tau aja. Aku tau lah, karena kan dulu juga aku pernah suka sama yang lebih tua. Selamat pagi, Mbak Yuni. Apa kabar? Sehat-sehat, Mbak Yuni? Karena Mbak Kiki Fatmala suka sama Ridho Roma. Oke, bos. Akan menghadirkan spesial buat Mbak Kiki Fatmala. Rido ada. Kita bangkan. Silahkan. Ridho Roma. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukan kamu, kau berjanji kita dari sini. Datanglah kedatanganmu, ku tunggu. Alhamdulillah, telah lama aku menunggu. Terima kasih. Dua kali juga. Apa kabar? Hai. Mas, gak Ridho ya? Gak Ridho. Makanya Ridho ini gak Ridho. Atain Mbak Kiki ini suka banget sama Mas Ridho karena bulunya banyak. Coba bulunya ada di mana aja? Sini. Di mana lagi? Sini. Mana lagi? Wih. Bulu gak ngeritain. Selain di sini, di sini. Di mana lagi? Di mana lagi? Di mana? Ini kan udah lihat. Ini di dada udah lihat. Ada lagi? Di mana lagi? Di sini maksudnya. Di mana? Mas Ridho senang ketemu Mbak Kiki? Ya. Saya senang diidolakan dia. Mbak Kiki senang. Ketemu orang Mas Ngarido Irama ya. Gak Ridho ya? Gak jadi siapa sih ini sebenernya? Ridho. Ridho. Ridho Irama. Masa di belakang? Vick cepetan gurun salin. Jadi apa? Jadi Gundo Ruwo. Gak, ini bulunya banyak. Aduh. Oke, silahkan banget. Tapi jujur ya, aku tuh berapa kali jadi host, berapa kali bintang tamunya Mbak Kiki. Mbak Kiki tuh gak banyak bedanya sama yang dulu. Dari dulu sampai sekarang tuh tetap cantik. Kita bernostalgia, kita kenang wajahnya Mbak Kiki sampai sekarang. Tidak pernah berubah. Mau buktinya ibu-ibu? Looking to visual. Ini usia berapa? Pertama kali jadi artis Mbak Kiki umur berapa sih? Ini umur 17-an kayaknya. Ya Allah, sayang banget aku lahirnya telat. Kalau aku lahirnya dulu, mau pacarin. Tapi apa sih rahasianya cantiknya Kiki Fatmala? Ibu-ibu di rumah tuh pengen tahu pasti. Apa ya? Olahraga, terus ya. Happy. Positive thinking. Positive thinking. Iya, positive thinking. Harus mensyukuri segala, apapun harus mensyukur. Tapi katanya seorang Kiki Fatmala ini, kalau dia gak olahraga lebih dari 3 hari, 4 hari katanya stres. Iya, aku kemana-mana biasanya walaupun liburan atau apa, selalu bawa baju olahraga, bawa sepatu. Jadi kemana-mana pasti olahraga? Iya. Nih ya, aku buka sejarah yang semua orang belum tahu. Sebelum aku dulu jadi Anama Saskia, aku tuh sebenarnya udah ngejar-ngejar Mbak Kiki dulu. Oh iya, aku gak tahu sih. Bahkan kalau seorang Kiki Fatmala itu mampu menghentikan semua petualangan asmara. Oh, jangan lalas. Waduh sih. Oke, tapi selain olahraga. Selain olahraga, Mbak Kiki Fatmala juga koleksi barang-barang branded. Ya, biasalah itu. Wanita sukses, lihat. Looking to visual. Kok sama tahu ada gini ya? Seperti apa buat seorang Kiki Fatmala memiliki sesuatu yang branded? Sebenarnya aku gak terlalu ngerti barang-barang mahal ya. Aku gak begitu ngertiannya beberapa merek yang aku tahu. Dan aku juga gak punya banyak sih. Paling ya ada satu, dua gitu. Aku gak punya banyak. Boleh lihat tasnya gak izin? Boleh. Hei, ambil tasnya Pak Kiki Fatmala. Wah, ini mahal banget nih. Keren banget pasti nih. Keren. Wih. Pak Kiki, ini tas salah satu yang keren banget. Oke guys, kita akan unboxing tasnya Kiki Fatmala. Ada apa kah dalamnya? Wow. Wow, ada handphone. Pandangan pertama, handphone. Handphone, pasti bawa handphone kemana-mana. Pasti bawa handphone. Vicky, mau catur nomernya gak? Eh. Udah punya dong. Udah punya. Udah punya dia? Udah punya. Udah punya. Bukan, udah ganti lagi. Bukan yang dulu. Udah ganti, udah ganti. Udah ganti. Udah ganti. Masukin nomor lu. Masukin. Jelak. Terus ada apa lagi? Ini mau beneran dicatut nomor tekonya. Lu beneran lu ya? Udah. Ada permen penyegang. Biar segar nafas lu, friends. Seperti biasa ada lipstick. Lip gloss. Ada meyak wangi. Marfume. Marfume. Ada lipstick. Kayaknya harumnya enak banget tau. Ada SNK Vicky. Iya. Ih jangan diambil. Jangan dikadein. Jangan dikadein. Hei jangan dikadein. Ternyata di tasnya Mbak Kiki banyak lipstick. Karena dia sukanya yang merah-merah supaya kalau nyium orang nempel. Mau dinepelingmu. Mau dinepeling. Mbak Kiki, lu kenapa Mbak Kiki? Aku gemes. Mbak Kiki makasih ya udah boleh lihat di atasnya. Mbak Kiki. Ya? Tolong ditaruh di tasnya, di tempatnya lagi. Oke. Koci dulu. Iya sih. Hei. 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 Beliin dong tas buat Mbak Kiki. Gue mah gue beliin. Bener. Kalau mau jangan kan tas. Apalagi? Hidup gue aja gue kasih. Dia dimana gak cewek-cewek kepincun sama dia ya? Pinter gombal. Dia mah bukan pinter gombal. Dia pertama kali dilahirin sama ibunya, ibunya dirayu langsung. Hahaha. Hahaha. Iya pin. Hahaha. Jadi, begitu dilahirin. Yeeeek. Terima kasih cantik udah lahirin aku. Tapi katanya juga Mbak Kiki Fatmala ini senang banget mengoleksi barang antik. Pasti. Apa bedanya barang antik sama Mbak Kiki? Kalau barang itu semakin tua semakin antik. Mbak Kiki semakin tua semakin... Katanya barang-barang antiknya dirumahnya sampai ratusan juta rupiah yang di Bali, yang di Jakarta. Emang suka barang antik kenapa sih Mbak Kiki? Bukannya katanya barang antik kan suka ada... Banyak hantunya. Iya, iya, iya. Sekarang udah gak lagi sih soalnya aku sempet takut sama barang antik. Katanya di rumahnya Mbak Kiki pernah ada penampakan gara-gara barang antik itu bener? Iya, iya aku udah pinggirin. Dan ngeliat bentuknya? Aku sih gak dikasih liat tapi orang rumah dikasih liat. Dan mengganggu? Ganggu sih enggak cuma dikasih liat. Mbah, tolongin Mbah. Mbah, bersihin Mbah. Ini cerita bukan main-main. Mbah Kiki akan menjelaskan dan menceritakan sosok apakah yang ada di rumah Mbah Kiki Fatma. Hei! Hei! Kirain hantu. Mas kirain hantu. Hantu lukan. Naik dulu. Kenal, kenal. Kenal, kenal. Hei! Kenal, kenal. Naik dulu, naik. Apa aja? Oke. Hop! Jangan lompat dulu. Spesial pertunjukan ini ya untuk kalian semua. Tarik dulu, siap. Mangat mulutnya, siap. Mangan, ah. Silahkan. Ap! Nah, silahkan. Hei jago lu satu, jago satu. Ibu-ibu dirumah ini tau gak syutingnya tappingnya berapa? Udah jam 1 malem. Kalo ke malem-malem tetap di oke.